Sebelumnya sidang perinjauan kembali 6 terpidana kasus FINA menghadirkan 6 terpidana untuk memberikan keterangan. 6 terpidana yakni Rifaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan juga Jaya dan Suprianto. Terpidana Hadi Saputra tidak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya. Tahun 2016 lalu, sambil menangis dengan suara bergetar, Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan pihak kepolisian kepada dirinya bersama yang lain. Anggota itu ngomong, perdama itu udah, catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus, nggak selang lama itu, saya mendengar. Ijin yang matis, yang mulia. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang uber. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara? Hadi yang memukul, Eko yang menguber itu terdengar jelas? Jelas banget Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. Jaya? Jaya. Saudara, ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Nggak sih Pak, cuma dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman, dengan suara yang biasa, normal, atau dibentang? Eh, ketakutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya Pak. Tapi saudara tidak mendengar ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, nah terus, sesudah itu? Sesudah itu, nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari dalam ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke, berapa orang kira-kira? Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya? Oke, terus? Terus, aku situ, kita semua langsung Pak. Di situ, kita langsung dipukulin Pak. Kita harus sampai pagi. Hadi melanjutkan kesaksian tentang perlakuan tidak manusiawi pihak kepolisian padanya. Ia merasa diperlakukan seperti binatang karena polisi melarangnya makan dengan tangan hingga ia terpaksa memakan langsung nasi yang berceceran di lantai. Hadi juga mengakur, kerap dianiaya bahkan kepalanya dipukul dengan gembok. Hadi pun memperlihatkan bekas luka di kepalanya pada majelis hakim. Baru kita itu panggil lagi, dipanggil lagi Pak. Karena pas jalan...